Kalaulah anak dari Junjungan di Istana kurang lebih Pak Presiden, anaknya sedangkan bertarung, kalah, maka masih ada kesempatan untuk jadi Gubernur Jakarta. Menghambat lawan dari sekarang sudah dilakukan. Anak Presiden dapat keuntungan sebelum bapaknya Lengser. Ada rencana Presiden yang menguntungkan putra mahkota. Anak kita kalah, kita mau lakukan apa? Bagaimanapun dia perlu maju lagi kan 2024. Kekhawatiran kemana kapal ini mau dilabuhkan kalau kalah. Kan tidak bisa dibiarkan karam begitu saja. Kalau menang ya itu tadi. Jadi bagaimana kapal lawan tidak bisa berlabuh di dermaga yang sangat penting yaitu Gubernur DKI. Kalau yang sana jadi Presiden nanti bisa saja. Adik kakak itu Presiden sama Gubernur DKI. Jadi memang wah ini luar biasa. Jadi mengotori demokrasi kita ini. Yang selama ini kita bangun susah payah. Jadi demokratisasi DKI juga tidak boleh ditujuk oleh Presiden. Ini benar cawe-cawenya terlalu jauh dan mencederai demokrasi lah. Kepentingannya jangan-jangan ya juga kepentingan partai politik begitu. Ya patut kita curiga. Presiden tahu ini membujuk teman-teman. Ada kepentingan pragmatis contoh nih. Apakah ini ada barter nih? Pemilihan kepala daerah kan menurut undang-undang 10 2016 adalah bulan November. Tiba-tiba pemerintah dan DPR menyepakati bulan September. Tapi sudah sepakat berdua nih bulan September. Dan akan ada uang yang sangat besar bagi Presiden untuk cawe-cawe. Masih aktif dong. Karena agendanya September. Nah apa yang menghalangkan Presiden untuk menunjuk seseorang kalau kewenangannya sudah ada? Kan nih kalau Presiden dan bawahannya pura-pura linglung dengan pembahasan ini. Kok kami baru tahu pura-pura terkejut? Loh ada apa? Orang bahaya tak? Saya yakinkan itu nggak masuk akal secara ilmu tata negara. Sangat mudah untuk membalikkan kondisi yang sama di daerah-daerah lain. Di provinsi dan kabupaten kota lain. Karpet terbang untuk juga memindahkan mekanisme pemilihan secara tidak langsung untuk daerah lain di Indonesia. Ini kan sebenarnya agenda yang sempat gagal 10 tahun sebelumnya. Publik menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung. Tilkada yang berbiaya tinggi, yang mahal itu bisa dialihkan ke pembangunan. Ini narasi yang berbahaya loh. RUU DKJ ini juga jadi parameter komitmen demokrasi pemerintah dan DPR ya. Sangat apa yang bermasalah sangat fatal ya. Ketika menjadikan pemilihan gubernur itu oleh Presiden. Warga Jakarta itu sangat demokratis. Sampai yang terjadi yang tidak kita inginkan ya. Demokrasi ini jangan dilihat wah ini biayanya apalagi di Jakarta itu kan itu bisa. Kondisinya memang udah babak belur ya Pak. Rezim Jokowi itu bisa menciptakan simsalabim yang dadakan ya. Apa yang tampak di depan seringkali di dalam rezim Jokowi beda dengan apa yang bergerak di belakang. Tiba-tiba jadi tuh barang undang-undang kita sendiri pusing gitu ya. Jadi orang dibuat linglung dengan permainan politik. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali ketemu di kanada youtube medkom.id. Saya Indra Molana. Tentu saja kita sedang berada di program crosscheck. Yang memang akan menyoroti sebuah hal dalam sepekan ini. Tentu saja salah satu yang paling mendapat sorotan pemberitaan dalam sepekan ini adalah tiba-tiba munculnya soal gegap pempita bahwa gubernur DKI Jakarta ke depan akan menjadi dipilih oleh presiden. Nah sebelumnya pemilihan langsung masyarakat bisa memilih langsung para calonnya. Tetapi setelah dengan dugaan alasan adanya IKN begitu maka akan dibuat ke depan gubernur DKI Jakarta itu dipilih langsung oleh presiden terpilih. Langsung ke pertanyaan pertama. Oke langsung saja saya ke Bang Bim Benyamin tokoh masyarakat Jakarta yang juga merupakan calon anggota legislatif dari partenastem untuk daerah pemilihan Jakarta. Nah ini penting sekali Bang Bim harus menyampaikan ini. Bang Bim ini melihat secara umum dulu deh bagaimana soal RUDKJ ini atau daerah pemilihan Jakarta ini ada di dalamnya aturan atau kalau pasal ya mungkin ya yang disebutkan bahwa gubernur DKI Jakarta itu nanti akan dipilih oleh presiden tidak dipilih oleh rakyat langsung melalui pemilu kada. Bagaimana Bang Bim? Ya Mas Indra, Mas Ferry ini tadinya kami senang sekali jadi seperti pucuk di cinta ulam tiba gitu ya. karena IKN ini terlepas dari setuju tidak setujuannya IKN. Karena kan 2015 saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal apa tentang apa? Tentang apa namanya? Wali kota dipilih secara langsung. Tidak appointed. Tidak ditunjuk oleh gubernur. Ini wali kota Jakarta ya maksudnya ya? Iya wali kota Jakarta. Wali kota bupati kota Jakarta. Tidak dikabulkan itu. Alasannya apa? Alasannya karena ibu kota. Karena ibu kota tidak apa-apa. Tidak dipilih secara demokratis gitu ya. Nah begitu IKN terbit. Kami juga wah ini berarti dulu kan tidak boleh gitu kan. Wali kota dipilih secara demokratis. Sekarang IKN ibu kota sudah pindah? Boleh dong. Waktu itu alasannya seperti itu. Tetapi tidak menyangka bahwa ini bukan saja wali kota. Bupati ditunjuk. Tetapi gubernurnya juga ditunjuk begitu kan. Jadi kita kaget. Kok seperti ini gitu ya. Jadi sepertinya tidak menghargai hak demokrasi warga Jakarta. Padahal warga Jakarta itu sangat demokratis. Contohnya apa? Contohnya RT, RW. Itu dipilih secara demokratis oleh masyarakat gitu ya. Jadi wah ini kita mau memilih pemimpin gitu ya. Tidak bisa wali kota, bupati, gubernur. Nah itu pelanggaran. Pelanggaran konstitusi. Pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi kemarin juga kita sampaikan, kalau saja dipaksakan, ini begitu diundang-undangkan, besok sudah ada yang mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi. Dan itu kan akan sia-sia kerja daripada DPR dan pemerintah gitu. Jadi, sekali lagi bahwa kita menolak itu. Tapi dari awal memang ketika pembahasan ini muncul di balik itu tidak ada usulan soal gubernur dipilih oleh presiden ya? Ya, jadi ini kan tahapan saya rapat juga ke Mendagri. Itu apa namanya, bahwa ini sebenarnya yang kami, apa nama, asumsi kami itu ya RUU-nya dari pemerintah. Karena memang kita sering rapat dengan pemerintah ya di Zenota. Nah, tetapi begitu kemarin dirapat itu menjadi RUU inisiatif DPR. Ini kok jadi berubah begitu kan? Jadi ada dua yang mengejutkan soal gubernur dipilih secara appointed, ditujuk, dan juga ini RUU-nya jadi RUU versi DPR gitu. Oke, jadi ada perubahan yang juga mengejutkan. Apalagi masyarakatnya nih kalau yang di DPR aja tadi banyak yang nggak tahu gitu kan. Udah Ferry mencermati kronologis hal-hal yang mengejutkan di ini ada yang menyusupkan Udah Ferry bilangnya kayak apa ini Udah Ferry? Dan secara aturan keteranggaraan. Kalau saya melihat dari aspek ketatanegaraan ada tiga yang menjadi masalah utama ya. Mungkin akan banyak kalau semakin bergulir. Pertama, inkonsistensi di dalam konsep ya. Kedua, membingungkan dalam sikap. Dan ketiga, terlalu politis. Inkonsistensi dalam sikap itu kita ketahui bahwa berkali-kali publik menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung. Dan kita ketahui bahwa penentuhan sifat kekhususan yang dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah itu ada background historinya. Ada sejarah yang berkaitan dengan berbagai kepentingan dan kebijaksanaan founding fathers and mothers kita. Bahkan para pelaku ketatanegaraan kita. Kita ketahui Aceh kekhususannya ya karena ada sejarah di sana yang kita perlu pahami. Yogyakarta ada sejarah di dalamnya. Dan Papua ada sejarah sangat penting di dalamnya. Jakarta ada aspek geografis politik. Ini ibu kota ya, jadi ada titik singgung yang perlu dicermati secara baik dan benar soal keberadaan ibu kota. Nah, kita ketahui sekarang ibu kota sudah mau dipindahkan. Titik singgung antara presiden dan gubernur akan semakin jauh. Padahal titik singgung antara presiden dan gubernur itu sangat tipis saat masih di Jakarta ibu kotanya. Tetapi pemilihan tetap melalui proses demokrasi. Bayangkan itu. Karena semua paham pemisahan kekuasaan dan bagaimanapun gubernur adalah bahwannya presiden. Dan tidak ada persinggungan yang kemudian mengganggu proses demokrasi elektoral untuk kepala daerah di Jakarta. Nah, titik singgungnya makin jauh. Tapi seolah-olah Jakarta itu akan berbenturan dengan presiden, sehingga harus ditunjuk oleh presiden. Kan jadi agak janggang. Dan kedua, soal sikap. Tadi Pak Bim sudah cerita itu beberapa hal. Tapi yang lebih menarik sebenarnya, sikap mendagri sebagai wakil pemerintah pusat, menyatakan tidak setuju. Kalau sebenarnya dalam ilmu perundang-undangan, wakil pemerintah sudah menyatakan tidak setuju, pasal 10 yang kita hebohkan ini sudah selesai sebenarnya. Tapi yang dikhawatirkan, ini kan seolah-olah tidak setuju, tiba-tiba nanti di pengesahan berubah. Nah, ini jadi problematika gaya dan style pemerintah ini. Karena kalau mereka sudah tidak setuju, tidak akan ada pasal itu. Sebab kedua-duanya harus sepakat dulu untuk menjadikannya sebagai sebuah undang-undang. Jadi, sikap ini membingungkan kita. Apa yang tampak di depan, seringkali di dalam rezim Jokowi beda dengan apa yang bergerak di belakang. Tiba-tiba, jadi itu barang undang-undang kita sendiri pusing. Karena semua... Tidak satu kata dan perbuatan ya? Kurang lebih begitu. Ada beberapa undang-undang soal begitu ya. Dan akhirnya kita publik merasa terlambat meresponnya, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Yang ketiga, terlalu politis, Mas Indra. Kalau membacanya dengan Cakrawala Pemilu 2024. Kenapa begitu? Sederhana. Kalaulah anak dari junjungan di istana kurang lebih Pak Presiden, anaknya sedangkan bertarung begitu ya. Salah, maka masih ada kesempatan untuk jadi Gubernur Jakarta. Kalau Gibran menang, maka potensi pesaing Gibran di 2029, bahkan sampai 2029 ini sudah terpikirkan, tidak akan bisa menjadi Gubernur Jakarta. Karena bagaimanapun semua orang secara politis melihat Jakarta sebagai patron, seseorang pemimpin daerah bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi calon presiden. Sehingga menghambat lawan dari sekarang sudah dilakukan untuk menjaga proses demokrasi selanjutnya. Bacaan saya sampai ke sana melihat tidak demokratisnya cara pembahasan undang-undang dan dekatnya ruang pemilu saat ini. Jadi sudah dibacaan tuh, kalau kalah begini, kalau menang begini. Politis sekali ya, Daferi ya. Saya melihatnya begitu dan sangat potensial kan. Apa sih tujuan presiden membahas undang-undang khusus Jakarta di tahun pemilu yang sebentar lagi, yang kemudian kita bisa katakan ini sebentar lagi, tahun pembahasan undang-undang mau habis nih. Ngapain ini diburu-burukan semua gitu ya. Bentar lagi juga mau reses kan gitu, mau konsentrasi, ngurus pemilu. Apa yang memaksa pembahasan ini terburu-buru, sementara ibu kota yang baru belum jadi-jadi, Mas Indra. Nah, padahal kalau mau kita fair, pembahasan daerah khusus Jakarta, itu harus bersamaan dengan pembahasan undang-undang ibu kota negara yang baru. Karena ini bicara ada yang baru, yang lama bagaimana. Tapi ini kan ditunggu waktu yang kepepet seperti ini, untuk hal-hal yang membuat kita bingung. Kita mau konsentrasi urus pemilu presiden atau mau bicara soal Jakarta. Jadi orang dibuat linglung dengan permainan politik yang sangat potensial dilarikan kemana-mana. Tapi kalau tadi kan kita bicara subyeknya presiden ya, seolah-olah kemudian juga RUDKJ ini adalah presiden yang sedang bergerak. Tapi tadi itu kalau disebutkan bahwa inisiatifnya sekarang ini adalah inisiatif DPR, gimana tuh Bang Ferry? Dan kalau kita lihat tadi disinggung juga udah Ferry bahwa sikap mendagri, yang dalam hal ini adalah presidennya, pemerintah ya, itu tadi ngomong menolak gitu loh. Jadi gimana kira-kira ini? Pendekatannya mungkin akan sangat tata negara, tapi saya mau menyederhanakan begini. Kuasa presiden dalam pembentukan undang-undang itu jauh lebih powerful dibandingkan DPR. Bayangan dari lima tahapan pembentukan undang-undang, itu semuanya dimiliki oleh presiden. Rencanaan, penyusunan, pembahasan, sistem presidensial ya, karena memang powernya presiden di sana. Jadi aneh kalau presiden dan bawahannya pura-pura linglung dengan pembahasan ini. Kok kami baru tahu? Begitu ya. Itu aneh ya? Kami tidak aneh banget ya? Itu pasti aneh banget ya? Aneh betul. Pasti aneh banget ya? Iya, ya begitu. Jadi Mas Indra, tiba-tiba draftnya sudah jadi, pura-pura tidak tahu kan gitu ya. Kalau saya jadi pemerintah, dibohongi seandainya begitu ya, tiba-tiba masuk pasal-pasal yang tersembunyi, ya saya ngambek. Sudah, nggak usah dibahas. Selesai itu. Kalau bicara kepentingan berdua, nah ini kan ada yang aneh nih, dari semua tahapan ada kekuasaan presiden di dalamnya, tiba-tiba di belakang pura-pura terkejut. Loh, ada apa? Orang bahaya tak gitu ya. Orang bahaya tak gitu ya. Oke, saya coba garis bawahi lagi ya. Jadi gini, tadi disebutkan bahwa kalau misalnya Mendagri dalam hal ini adalah Menteri Bawaan Presiden mengatakan nggak setuju dan tadi disebut, nggak tahu kok tiba-tiba ada usulan ini, itu aneh. Karena sejak awal dan beberapa stepnya semuanya adalah pemerintah. Walaupun disebutkan undang-undang itu, RUU itu inisiatifnya DPR ya. Semua tahapan lebih banyak pemerintah. DPR ada di tahap keempat, gitu ya. Daferi ya. Sampai tahap keempat. Di situ baru DPR gitu ya. Nah, jadi aneh kalau misalnya sampai kemudian perintahan di lingkung. Saya ingin pendekatannya ke situ dulu. Jadi nggak mungkin, nggak tahu harusnya pemerintah. Dari tahap pertama sampai keempat, mereka berdua. Oke. Tahap pertama sampai keempat, mereka berdua ya. Pemerintah dan DPR gitu. Yes. Oke, kalau pemerintahnya nggak setuju sebenarnya, dari awal sudah nggak jalan seharusnya ya. Sudah nggak jalan. Nah, ini yang aneh berarti. Nah, kemudian kita masuk sekarang tadi sedikit lagi. Udah Fahri tadi menyimpulkan dari sisi unsur pembahasan ini sangat politis, disebutkan tadi, ada sebuah persiapan kalau anak sang presiden kala kontestasi masih ada peluang di pemilihan kepala daerah gitu maksudnya? Ya, itu sebabnya kalau Mas Indra dan Pak Bim baca, konstruksi ketatanegaraan kita untuk pemilihan kepala daerah kan menurut Undang-Undang 10-2016 adalah bulan November. Tiba-tiba pemerintah dan DPR menyepakati bulan September. Ini saya mengkritik pemerintah sekaligus teman-teman Pak Bim di partai. Ini kan ada transaksi yang untung berdua nih Pak Bim. Satu, anak presiden dapat keuntungan sebelum bapaknya lengser ke Prabon di bulan Oktober, tanggal 20. Teman-teman partai, teman-teman Pak Bim juga dapat untung Mas Indra. Sebab kalau November sesuai Undang-Undang, mereka kan harus mundur. Kalau menang pemilu Februari, mereka harus mundur. Kalau kalah gimana? Hilang dong kedua-duanya. Jadi kalau September, masih untung nih teman-teman partai. Karena tidak harus mundur. Kalau kalah, di bulan Oktober, mereka bisa dilantik jadi anggota DPR. Jadi presiden tahu ini membujuk teman-teman partai politik untuk kemudian kepentingan politiknya bisa jalan. Jadi teman-teman partai juga harus konsisten. Ini ada rencana presiden yang menguntungkan putra mahkota. Kita tidak boleh terima ini karena demokrasi kita akan rusak. Kita sudah sepakat bulan November ya, November. Tapi sudah sepakat berdua nih bulan September. Dan akan ada ruang yang sangat besar bagi presiden untuk cawe-cawe sebelum bulan Oktober, sebelum lengser ke Prabon, sesuai agenda ketatan negaraan kita untuk kemudian cawe-cawe di bulan September dalam pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur. Sehingga tinggal tunjuk doang, ini akan jadi begini dan begitu. Dan bagi saya agenda ini terang-beneran jelas sekali terbaca ada kepentingan-kepentingannya dari sudut bacaan politik dan ketatan negaraan di perspektif kenapa dimajukan bulan September. Saya coba nyambungin sedikit lagi biar nggak bingung. Jadi dimajuin September, artinya presiden masih menjabat kan? Belum lengser ke Prabowo. Sebulan lagi. Nah kalau kemudian RUDKJ ini gol dengan usulan ditunjuk presiden, kalau Gibran yang merupakan anaknya itu kalah, yang nunjuk tetap presiden, bukan presiden terpilih ya, presiden yang masih aktif ya? Masih aktif dong, karena agenda-nya September. Presiden terpilih kan belum ada kewenangan ketatan negaraan sebelum Oktober tanggal 20. Artinya nanti ada kemungkinan bacaan Nuda Ferry, kemungkinan presiden Jokowi, kalau Gibran kalah, ditunjuk sebagai gubernur DKI Jakarta gitu, langsung gitu ya? Lo secara undang-undang dan prinsip konstitusional, Pak Gibran itu kan belum berhak menjadi calon wakil presiden. Ya, ya, ya. Tapi kan tiba-tiba dengan berbagai modus, bisa maju. Nah, apa yang menghalangin presiden untuk menunjuk seseorang kalau kewenangannya sudah ada? Kita harapkan juga sesuai dengan schedule yang ada, November ya. Ini memang nuansa politisnya sangat kental sekali. Tadi apa disampaikan itu kan September, sehingga Oktober masih ada waktu gitu untuk menunjuk. Nah, ini kalau yang jadi presiden, nanti bisa saja adik kakak itu presiden sama gubernur DKI. Jadi emang, wah ini luar biasa. Ada cawe-cawe yang terlalu tentara dan kotor lah kita bilang ya. Jadi mengotori demokrasi kita ini. Yang selama ini kita bangun, susah payah ya. Dan melibatkan partisipasi masyarakat harusnya kan dibuka lah gitu ya. Jadi satu yang mau saya sampaikan, apa namanya, dikatakan, ada yang mengatakan DKI ini kan leg spesialis. Bisa saja itu appointed gitu ya. Karena Jogja itu kan tidak dipilih secara langsung. Saya sampaikan bahwa argumen itu salah. Argumentasi seperti itu salah. Di Jogja pun itu secara demokratis. Tidak di-appointed. Kalau appointed ditunjukkan dari atas. Kalau di Jogja kan nggak ditunjuk dari atas. Jadi demokrasi di Jogja itu masyarakatnya yang menginginkan itu Sultan otomatis jadi gubernur. Itu kan demokratis gitu. Bukan ditunjuk dari atas. Itu beda. Maksudnya bukan ditunjuk oleh presiden ya? Iya, tidak ditunjuk oleh presiden. Jadi demokratisasi, otonomisasi di Jogja tetap jalan begitu. Jadi DKI juga tidak boleh ditunjuk oleh presiden. Karena memang harus dijalankan pas 18 ayat 4 itu. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Berarti kalau dengan ada gelagat ingin seperti ini, seperti di usulan gubernur DKI Jakarta tidak ditunjuk oleh presiden, ini apakah secara tidak langsung menunjukkan bahwa IKN sendiri belum siap ini berarti ya? Bang Bim, kira-kira analisis Bang Bim gimana? IKN ini Pak Ferry paham itu. Kesiapannya nggak bisa 1-2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, saya sendiri mau saya samakan, ketika saya di DPD 2004-2009, itu saya sama Pak Sarwono Almarhum, itu juga melihat bahwa perpindahan Ibu Kota, bukan Ibu Kotanya, tapi pusat pemerintahan. Ini beda gitu ya. Jadi Ibu Kota tetap pusat pemerintahan yang dipindahkan, tapi nggak harus dikaji juga. Karena ada beberapa negara juga di Amerika, New York, Washington, di Kuala Lumpur, sama Putrajaya, itu pemisahan. Jadi supaya nggak terlalu berat, kebanyak ke Jakarta, pusat pemerintahannya dipindah. Tetapi pusat pemerintahannya dipindah juga kan harus melihat, apa namanya, ya keamanannya. Kalau di IKN itu, apa namanya, waduh, repot lah ya. Siapa yang mau mengamankan daerah sana, kalau ada serangan-serangan itu kan. Jadi lagi-lagi bahwa ini benar, cawe-cawenya terlalu jauh, dan mencederai demokrasi lah. Saya rasa gitu, Mas Cidra Pak Perry. Jadi kita tidak setuju lah, dengan, apa namanya, gubernur DKI itu ditunjuk oleh Presiden. Kalau kita melihat statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Bim, di mana Pak Bim ada di sana, Pak Bim, itu menyatakan bahwa ini adalah keputusan gegabah, kalau tidak salah itu dari kuotesnya seperti itu ya. Kutipannya adalah keputusan gegabah. Langsung menolak itu. Langsung menolak. Langsung menolak. Dan ini menariknya begitu loh, apa bagaimana perjalanan, kok bisa berubah di tengah-tengah, di apa, para anggota DPR juga terkaget-kaget. Kalau saya bertanya ke beberapa teman-teman yang ada di DPR itu ya, kok sekarang baru, ini sih bukannya kemarin-kemarin harusnya, ini usul ini tidak ada, kok tidak tiba-tiba ada. Maka kemudian ditulislah kemudian sebuah berita gitu, ini misterius. Ini bahaya nih di DPR ini. Kok bisa ada sesuatu yang misterius? Kalau wakil rakyat yang ada di sana itu merasa ini misterius, ini tidak sehat nih buat masyarakat ini. Ini kita tidak hanya ngomong soal undang-undang sekarang saja ya, tapi beberapa hal yang lain gitu loh. Mungkin udah Ferry bisa agak sedikit bantu ini. Mungkin juga punya informasi. Sudah ada YUTiti nih, makin seru. Mbak Titi, apa kabar Mbak Titi? Baik Mas Indra, Pak Bin, YUTiti. Baik Alhamdulillah, sehat-sehat tempat semua ya. Ya, oke. Sehat-sehat. Sepertinya di antara kita berempat hanya Mas Indra yang kurang yakin bahwa rezim Jokowi itu bisa menciptakan simsalabim yang dadakan ya. Kalau YUTiti sudah dari lama yakin rezim ini main buru-buru gitu ya. Saya, mungkin juga YUTiti ya, sebagian orang HTN bukan tidak setuju ibu kota negara baru, pusat pemerintahan baru, dan segala macam. Cuman gak simsalabim begitu. Gak sang kuryang begitu. Ini dalam kurang waktu 2 tahun mau memindahkan ibu kota. Kan berah aja ratusan tahun. Jadinya cuman begitu Mas Indra. Jadi, butuh proses panjang ya. Amerika 250 tahun selama kemerdekaan mereka 3 kali memindahkan ibu kota. 5 kali selama dijajah Inggris. Dan itu prosesnya betul-betul dipikirkan matang-matang. Tidak gerasa gerusu. Tinggal dibuat, undang-undangnya dipaksakan ya, tanpa ada proses tak hak publik untuk ikut campur. Harus ada kepentingan yang kemudian diperjuangkan bersama. Lalu jadi undang-undangnya. Saya dulu sempat bertanya itu Mas Indra. Ini buat undang-undang IKN. Tapi di dalamnya tidak bicara soal mau diapakan Jakarta. Jadi, kayak mau ninggalkan, itu merantaunya mau pergi ke negeri jauh, meninggalkan tempat yang mau ditinggalkan tanpa dipikirkan apa yang mau dilakukan. Nah, cara berpikir begitu memang dari awal sudah salah. Dan apa yang kemudian berimbas belakangan, itu bagian dari tidak terencananya proses pemindahan itu dengan baik, termasuk dengan kondisi Jakarta. Nah, sekarang Simsalabim baru lagi. Begitu orang mau fokus ke undang-undang penyelenggaraan terbilu, tiba-tiba Gubernur Jakarta diisukan. Saya tidak tahu motifnya persisnya kenapa tiba-tiba pembahasan ke Gubernur Jakarta apakah mau mengubah kondisi asam folat menjadi asam sulfat. Tapi yang jelas ini sesuatu yang kemudian merusak fokus dan konsentrasi publik dalam melihat cakrawala kepemiluan kita Februari nanti. Dan ini seolah-olah betul-betul tanpa rencana merusak konsentrasi dan melanggar prinsip konstitusional kita. Saya melihat memang motifnya akan lebih banyak politis seperti yang saya sampaikan tadi Mas Indra. Ini mungkin baru teringat ini kalau seandainya anak kita kalah kita mau lakukan apa. Bagaimanapun dia perlu maju lagi kan 2024. dari penjelasan Uda Ferry ini minimal kita tahu sempat bahwa beliau sempat berpikir akan kalah berarti berarti masih ada pikiran kalah. Karena begini Mas saya dan teman-teman membaca misalnya peta survei dan lain-lain karena ini kan kewajiban kita juga melindungi konstitusional kita. Beberapa analisa teman-teman survei dan teman-teman politik yang kita mendengarkan mereka itu hanya bisa terjadi kalau terjadi hal yang mustahil yaitu akan lebih 50% suara terpenuhinya sebaran setengah jumlah provinsi yaitu 20 provinsi dengan masing-masing 20% kemenangan. Sesuatu yang sangat sulit untuk tidak putaran kedua. Hampir tidak mungkin secara matematika konstitusional. Kalau kemudian putaran kedua prediksi yang dibaca teman-teman dari preferensi publik dan pemilih adalah dimenangkan oleh oposisi dari rezim yang berkuasa. Sehingga ini yang menakutkan mereka dan memaksa berbagai hal. Data dari teman-teman yang dikumpulkan sudah melibatkan berbagai unsur dan institusi dalam berbagai kecurangan. Jadi besar sekali ini masalahnya. Jadi tentu akan ada kekhawatiran kemana kapal ini mau dilabuhkan kalau kalah. Kan tidak bisa dibiarkan karam begitu saja Mas Indra. Bagaimanapun ini dipikirkan secara politis. Kalau menang ya itu tadi. Bagaimana kapal lawan tidak bisa berlabuh di dermaga yang sangat penting yaitu Gubernur DKI. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mbak Titi, karena pembahasannya sudah agak ketengah tadi sedikit saya garis bawah tapi menariknya bukan lagi bagaimana Mbak Titi melihat soal RUDKJ ini ada usulan apa namanya bagaimana Gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh Presiden. Ini sudah pada masuk dugaan bahwa kemungkinan kenapa di apa di di keluarkan usulan pasal tentang Gubernur dipilih oleh Presiden. Ini sifatnya sudah politis karena secara yang lain-lain tadi sudah membingungkan bahkan misterius nih kok tiba-tiba muncul usulan ini gitu padahal di pembahasan balik sebelumnya enggak ada gitu Mbak Titi. Kalau Mbak Titi melihat seperti apa ini usulan soal Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden. Mbak Titi setuju enggak dugaannya bahwa ini apa namanya karpet merah lagi lah kalau buat Gibran kalau kalah. Ya, tapi kalau saya ingin melihatnya lebih proporsional ya Mas Indra. Jadi beberapa kali saya juga diundang oleh Pemprov DKI membahas RUU DKJ ini. Dalam narasi atau kemudian dalam teks yang saya dapat itu pemilihannya tetap dengan skema seperti sekarang yaitu Pilgub langsung 50% plus 1 begitu. Kenapa 50% plus 1 itu karena berkaitan dengan legitimasi dan seterusnya. Nah, bahkan waktu itu muncul perdebatan untuk memberikan skema pemilihan DPRD Kabupaten Kota yang Pak Bim juga sempat minta ke Mahkamah Konstitusi di tahun 2008 putusan nomor 11 dan juga pemilihan Bupati Wali Kota. Tetapi kemudian dengan pertimbangan bahwa ini daerah kehususan maka tetap saja Pilgub yang dipertahankan secara langsung. Nah, waktu itu diskusinya adalah bagaimana kemudian memastikan kehususan Jakarta setelah tidak lagi jadi daerah khusus Ibu Kota. Lalu yang dalam perkembangan berikutnya juga posisi pemerintah tetap sama begitu 50% plus 1 dengan pemilihan gubernur secara langsung. Ketika ini menjadi RUU inisiatif DPR kok bisa ya shifting atau berubahnya langsung pemilihan melalui pengangkatan oleh DPRD dengan memperhatikan usulan dari DPR. Kalau kita lihat skema ini ini kan skema yang berlaku hari ini untuk pengangkatan penjabat Mas Indra penjabat gubernur bupati wali kota itu kan dilakukan juga begitu pengisiannya. Untuk gubernur dipilih oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Kalau bupati wali kota mendagri dengan memperhatikan juga usulan DPRD. Faktanya adalah usulan itu tidak pernah terukur dipertimbangkan atau tidak. Tidak pernah transparan tidak pernah akuntabel. Akhirnya hanya menjadi hak eksklusif dari eksekutif yaitu presiden dan menteri dalam negeri. Itu praktiknya selama ini. Jadi itu ilustrasi saja buat semua yang masih mengiakan mekanisme pengisian gubernur bupati wali kota oleh eksekutif. Ternyata pertimbangan itu tidak pernah transparan akuntabel dan benar-benar menjadi pertimbangan pada praktiknya. Yang mengherankan adalah mengapa kemudian narasi itu bisa muncul dari parlemen bisa muncul dari DPR. Saya sendiri bertanya-tanya walaupun argumentasinya untuk efisiensi karena alokasi pilkada yang berbiaya tinggi yang mahal itu bisa dialihkan ke pembangunan. Ini narasi yang berbahaya sebab kalau DKI yang APBD-nya saja di atas rata-rata tertinggi di Indonesia itu anggarannya ingin ini DKI ini posisi masih ibu kota kan nanti kalau bergeser ke IKN pun tidak serta-merta APBD-nya melorot begitu. Itu ingin dialihkan argumentasi memindahkan pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung untuk pembangunan. Ini saya menangkap skenario yang mungkin jauh lebih besar yaitu bagaimana memindahkan mekanisme pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia secara tidak langsung. Karena kenapa? Malah bisa ke sana ya arahnya kemungkinan malah bisa ke sana. Dengan narasu ini ya? Betul. Dan ini kepentingannya jangan-jangan ya juga kepentingan partai politik begitu. Ya patut kita curiga Mas Indra karena kalau alasan efisiensi untuk Jakarta yang satu tidak punya persoalan soal anggaran. Jadi biaya demokrasi elektoral itu bisa dipastikan ya Pak Bim dan Daferi tidak akan mengganggu sama sekali biaya untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Walaupun mau dicari alasan dialihkan dan lain sebagainya ya bisa saja. Yang kedua dari sisi literasi literasi politik dan juga digital DKI Jakarta terlepas kontroversi apapun itu adalah salah satu daerah terbaik di Indonesia. Indeks demokrasi di Jakarta itu indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Nah ketika misalnya kemudian kondisi objektif yang mendukung praktik demokrasi yang berjalan baik itu kemudian malah beralih menjadi pemilihan tidak langsung sebenarnya sangat mudah untuk membalikan kondisi yang sama di daerah-daerah lain di provinsi dan kabupaten kota lain dan itu kalau Udaferi menghindari menggunakan karpet merah dia mengatakan karpet terbang nah itu akan jadi karpet terbang untuk juga memindahkan mekanisme pemilihan secara tidak langsung untuk daerah lain di Indonesia dan itu pernah terjadi kalau kita agak mundur ke belakang di tahun 2014 persis di penghujung masa jabatan DPR 2009-2014 itu muncul undang-undang nomor 22 tahun 2014 pemilihan gubernur bupati wali kota oleh DPRD yang kemudian karena ada penolakan yang masif dari publik SBY mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2014 yang menjadi undang-undang nomor 1 2015 mengembalikan pemilihan oleh DPRD kepemilihan langsung kok langgamnya berulang jadi saya menangkap intensi atau kemudian motif yang jauh lebih besar nampaknya dan itu pintu masuknya istilah kehususan dimana-mana yang namanya kehususan tidak menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan di suatu daerah tapi justru yang diklaim sebagai kehususan itu justru menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan di DKI Jakarta harusnya kan fokus kehususan itu adalah mencari kehususan untuk Jakarta apakah dia sebagai ibu kota ekonomi pusat bisnis dan lain sebagainya itu yang harus dipikirkan tidak mengutak-atik mekanisme pemilihan politik elektoral yang sebenarnya itu tidak bermasalah dan sudah dipraktikan baik kehususan itu malah tidak ada ya Mbak Titi tidak ada ya tidak dibahas dalam RU itu tidak tergambarkan malahnya betul bahkan Pilgub 50% plus 1 dengan hasil 50% plus 1 itu kan kehususan Jakarta yang sudah diakui konstitusionalitasnya nah kalau kita bicara misalnya soal asal-usul itu kan harusnya asal-usul yang tidak dihilangkan dalam pembahasan ini jadi terlepas kalau Uda Ferry tadi punya apa namanya analisis ya terkait dengan kepentingan melanggengkan jabatan dan lain sebagainya tapi saya melihat ini ini saya kira sahih menjadi kekhawatiran kita bersama jangan-jangan ini juga memang ada intensi secara sengaja dari kekuatan politik di DPR di parlemen untuk menjadi pintu masuk bagi apa namanya pengubahan sistem pemilihan yang lain jadi saya sih ingin melihatnya kok bisa ya di akhir masa jabatan RUU Inisiatif DPR lalu pembahasannya juga seperti ya tidak tersentuh walaupun apa yang saya terlibat di Pemproh DKI dengan keluaran di RUU Inisiatif DPR kok tidak sama ya meskipun kemudian Mendagri kan mengatakan pemerintah tetap ingin pemilihan langsung tetapi ya kita ini situasi politik yang selalu dinamikanya tidak bisa terduga dan kita harus pasang red alert alarm yang sangat nyaring nih untuk situasi hari ini begitu menarik ini perspektif yang jeli dari Mbak Titi tadi ya dari kalau udah Ferry tadi kurang lebih menurut kesimpulan saya ya kurang lebih ada upaya pelangganan dinasti lah sebenarnya secara sederhananya kalau dari perspektif Mbak Titi jeli sekali tadi Mbak Titi melihat soal narasi kalau Jakarta saja dinarasikan dananya lebih baik untuk pembangunan tidak pilkada apalagi daerah-daerah yang misalnya anggaran ataupun pendapatan daerahnya itu gak besar seperti Jakarta itu malah langsung ditunjuk-tunjuk langsung aja sentralistik kembali ke sentralistik berarti Mbak Titi ini betul, itu yang paling dikhawatirkan ya bahwa narasi kehususan itu menjadi pintu masuk untuk resentralisasi jadi dia tidak hanya akan berhenti pada Jakarta tetapi argumen yang sama juga akan digunakan untuk daerah-daerah lain nanti dia akan bicara soal daerah terluar lalu kemudian daerah termiskin dan seterusnya 3T tadi jadi seolah-olah orang yang miskin orang yang terluar terbelakang itu tidak berhak untuk mendapatkan demokrasi tidak boleh memilih dan dipilih akhirnya jadi ini kan sebenarnya agenda yang sempat gagal 10 tahun sebelumnya nah sekarang muncul lagi bahkan juga sama polanya di penghujung masa jabatan jadi kalau saya sih kita memang harus bicara melihat lanskap politiknya lebih utuh karena ada beberapa memang dari pengalaman masa lalu partai politik juga punya kepentingan di sini dan jangan-jaman kemudian ini menjadi pintu masuk kesepakatan politik untuk bagi-bagi itu yang kita juga harus ini apa namanya perhatikan karena kalau kita lihat pola penjabat penjabat gubernur bupati wali kota itu kan juga ada ragam kepentingan yang diwadahi di situ nah jangan-jangan dijangkau karena kita sudah punya pola nih mas Indra ketika ada calon tunggal itu kan beberapa kekuatan elit menganggap bahwa berkompetisi merebut suara rakyat itu lebih tidak menjanjikan kepastian bahkan kemudian kita melihat peningkatan calon tunggal dari pilkada ke pilkada dari 3 daerah di 2015 menjadi 9 daerah di 2017 lalu 16 daerah di 2018 dan yang terakhir 25 daerah di 2020 jadi intensi untuk menghindari kompetisi itu ada begitu bahkan ada juga sebenarnya calon tunggal tapi supaya gak terlihat tunggal dibuatin calon boneka itu harus dihitung juga itu harus dihitung jangan-jangan jauh lebih banyak betul dua calon rasa calon tunggal atau kemudian calon boneka itu fakta saya kira ulasannya sudah banyak nah ini memang Mas Indra ini kejelian kita dan kejernihan kita itu harus utuh melihat ini apalagi selisih antara hasil pemilu Februari 2014 itu kan hasil pemilu sudah ketahuan dengan pelantikan calon terpilih DPR 1 Oktober Presiden 20 Oktober itu 8 bulan 8 bulan 2024 jadi bisa saja ini bergulir menjadi isu liar tidak berhenti pada RUU DKJ tapi kita masih punya pekerjaan rumah undang-undang RUU Mahkamah Konstitusi lalu perubahan undang-undang pilkada perubahan undang-undang pilkada yang keempat itu juga menggeser jadwal pilkada dari November ke September nah itu lebih ini lagi kalau kita lihat itu yang tadi disebut karpet terbang udah fair sama Pak Bim waduh bahaya ini demokrasi kita Pak Bim Pak Bim sendiri kan alih-alih yang diinginkan Pak Bim orang di Jakarta untuk tingkat kotanya saja ingin diajukan ke Mahkamah Konstitusi ingin diubah supaya bisa dipilih langsung rakyat ya kalau sekarang kan penunjukkan ya sifatnya ya karena alasannya karena Jakarta adalah ibu kota nah sekarang aja Pak Bim apa Pak Bim ingin menginginkan agar wali kota dipilih langsung oleh rakyat ternyata sekarang ada wacana gubernurnya malah ditunjuk bukan dipilih langsung oleh rakyat nah ini gimana dengan narasi yang digambarkan Mbak Titi tadi ancaman buat kita nggak Pak Bim ya apa namanya bahwa leg spesialis ini daerah akan ada empat daerah daerah istimewa daerah apa istimewa khusus itu ya leg spesialisnya itu bukan dari segi demokratisasi dan otonomi jadi artinya demokratisasi otonomi daerah itu harus tetap dijalankan tadi saya sampaikan kan di Aceh di Papua di Jogja itu demokratisasi dijalankan otonomi dijalankan gitu di Jakarta harusnya juga dijalankan jadi leg spesialis daerah khusus daerah istimewa itu tidak ada kaitannya dengan demokrasi dengan otonomisasi itu kalau Jakarta kan kekhususannya ibu kota kan begitu Papua Jogja ya apa namanya ada tersendiri jadi tadi apa yang sampaikan Bu Titi itu sampai jauh sekali kalau sampai terjadi gitu ya bahwa itu sangat-sangat melanggar konstitusi pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis itu jadi benar-benar kalau sampai itu diundang-undangkan itu itu merubah apa ya demokrasi kita benar-benar merusak lah ya konstitusi jadi mudah-mudahan saja tidak terjadi saya juga mengusulkan kemarin baiknya itu nanti undang-undang dikaji itu dikaji dulu dan dibahas nanti setelah Februari jadi ini kan lagi sibuk semua ini partai lagi sibuk lagi sibuk-sibuk terus ketok begitu kan lucu juga kan jadi apa dikatakan Pak Peri ini sangat sangat politis ya jadi baiknya ini ditundak lah gitu ya tapi emang sudah mulai kelihatan sih ya artinya nih dari kementerian dalam negeri juga kan sudah oh kayak gitu saya berharap ini akan ditunda dan tetap dijalankan DKI ini gubernurnya dipilih secara apa langsung elected sebagai jurnalis kok saya sering melihat pola-pola seperti ini sering terjadi ada aturan yang muncul tiba-tiba seolah-olah cek ombak tiba-tiba menteri yang ngomong tidak setuju gitu sudah Ferry dengan menteri yang menyatakan tidak setuju itu apakah otomatis berhenti atau bagaimana sudah Ferry kira-kira tiga ya perspektifnya inkonsisten apa membingungkan dalam sikap dan terlalu politis ada tiga saya sudah uraikan nah kenapa membingungkan dalam sikap karena secara ilmu perundang-undangan begitu pemerintah mengatakan tidak setuju selesai itu pembahasan pasal 10 kalau saya tidak salah berakhir itu karena tanpa persetujuan berdua tidak terjadi kobolnya jadi akad nikahnya batal itu antara pemerintah dan DPR saya merasa heran saja ternyata ternyata yang kita lihat itu peristiwa berulang satu bilang tidak satu bilang ini inisiatif yang lain tiba-tiba jadi itu barang dan itu terjadi di berbagai undang-undang nah kalau dilihat dibaca berbagai alasan DPR dan pemerintah saya yakin kan itu tidak masuk akal secara ilmu tata negara lebih spesifik ilmu perundang-undangan misalnya mereka mengatakan bahwa ini penghematan anggaran kalau logikanya penghematan anggaran maka dalam ilmu perundang-undangan ada pembahasan misalnya Rochipi dan lain-lain konsep menelah betul apa alasan tujuan dan segala macamnya dari pembentukan undang-undang nanti akan ditemukan ternyata pemilu presiden dan pemilu legislatif nasional jauh lebih merugikan apakah dengan logika itu nanti ditunjuk juga kan tidak begitu cara berpikir dan logika yang harusnya disampaikan oleh pemerintah bagi saya ini alasan yang dicari-cari apalagi di tengah pemilu kita yang berbiaya tinggi yang kurang lebih tidak bermanfaat tanya Mbak Titi dengan uang 70-an triliun dan yang sudah sebagian diserahkan kepada penyelenggara pemilu itu betul-betul bermanfaat untuk penyelenggaraan pemilu kita mereka pergi ke tujuh-tujuhnya ke luar negeri padahal tahapan sedang berlangsung mengadakan setiap bulan rapat-rapat konsolidasi yang tidak perlu padahal Zoom sudah ada buat agenda pelatihan kemana-mana pakai baju tentara padahal dia penyelenggara pemilu mau jadi tentara atau mau penyelenggaraan pemilu juga masih membingungkan diantara mereka ini uang-uang yang digunakan untuk tidak hal-hal yang bermanfaat bagi demokrasi kita lalu teriak-teriak demokrasi berbiaya tinggi itu logikanya dimana padahal borosnya dimana borosnya luar biasa kalau mau menjalankan demokrasi secara baik manfaatkan ruang demokrasi ini kebutuhannya yang efektif efisien bagi demokrasi dan kepemiluan kita jadi alasan itu kalau mau dibenturkan dengan apa yang terjadi nanti mereka juga kebingungan sendiri menjawab soal kebutuhan anggaran dan lain-lain itu dari kalau kemudian ruang politisnya sudah terbaca sebenarnya waspada saja Mas Indra benar bahwa ini sudah sangat sentralistik dan tidak menyerankan kalau kita baca undang-undang cipta kerja semua kewenangan daerah sudah ditarik ke pusat jangankan soal kewenangan-kewenangan besar ngurus parkir darat ini bukan parkir laut parkir udara ini parkir darat saja ditentukan oleh PP pemerintah pusat jadi bayangkan Jokowi bilang mau menyederhanakan perundang-undangan tetapi dia pun undang-undang yang melahirkan berbagai undang-undang turunan jadi lebih obesitas lagi di era Jokowi perundang-undangan kita dan kacau membaca demokrasinya jadi menurut saya jangan memberikan alasan yang membuat kita kebingungan sendiri dengan alasan itu ini alasan yang benar atau ada kepentingan lain yang sedang disusupkan jadi aneh juga ya tiba-tiba Mbak Titi sedang menung-menung soal pemilu kita yang kusut Masa ya bahasa Melayunya kacau balau begitu ya karena setelah tujuh-tujuhnya keluar negeri Mbak Titi memperingatkan ini mubazir tidak jelas tiba-tiba masih ada yang keinginan keluar negeri jadi apa namanya ini peristiwa berulang modusnya kita bisa baca dalam berbagai perspektif dan kepentingan politiknya yang ujungnya yang akan diberlakukan itu selalu menjadi catatan kita di rezim Jokowi dalam berbagai pembentukan undang-undang baik undang-undang MK KPK Minerba Cipta Kerja dan juga kemudian soal pemilu kalau pemerintah ini baik dalam demokrasi tuh kemarin MK sudah memutuskan soal keterwakilan perempuan tidak dipatuhi oleh penyelenggara pemilunya jadi jangan ngomong soal demokrasi sebelum patuh kepada konsep demokrasi kepatuhan kepada konstitusi dan undang-undang kalau kemudian cuman ujung-ujungnya yang mengikuti kepentingan dari istana saja jangan-jangan kalau di challenge malah bingung sendiri menjawabnya kali ya ngomong-ngomong tujuh yang keluar negeri ini siapa tidak tujuh-tujuhnya mas Indra tujuh-tujuh anggota KPU keluar negeri berangkat semuanya tahapan sedang berlangsung kami tentu berpikir positif saja jangan-jangan mereka berniat menyelenggarakan pemilu dari luar negeri jadi ini penyelenggara pemilu pertama di dunia menyelenggarakan pemilu negaranya dari luar negeri terang lebih siapa tahu bisa positifnya dimana menyelenggarakan dari luar negeri ini oke Mbak Titi kalau Mbak Titi melihat artinya up dengan kembali ke soal DKJ ini ini masih bisa berhenti atau gimana kira-kira Mbak Titi ya sebenarnya kelanjutan RUU DKJ ini juga jadi parameter komitmen demokrasi pemerintah dan DPR jadi kalau menurut saya sih saya setuju dengan Pak Bim tadi ini isu yang sangat krusial yang justru bisa membawa kita pada krisis kalau dia berlarut-larut dan terjadi kontradiksi antara suara publik dengan apa yang dinarasikan di parlemen ingatlah ya ketika 2014 itu kan gelombang penolakan publiknya itu bahkan memaksa Presiden SBY pada waktu itu mengeluarkan PERPU ya kita satu sisi kita bersyukur ketika punya pemerintahan yang tipis kupingnya dia ingin kemudian suara publik itu terdengarkan dan menjadi kebijakan nah harusnya hari ini tadi sudah disebutkan ketika pemerintah menyatakan tidak setuju dengan mekanisme pengisian gubernur dengan pemilihan oleh dipilih oleh Presiden ya itu dikonkretkan jadi tunda saja pembahasannya lagi pula menurut saya ini kan membutuhkan suara publik yang juga dipasilitasi baik jangan sekedar misalnya karena kita punya wakil rakyat apa-apa itu mesti diwakili bahkan untuk hal-hal yang sangat krusial bagi saya ada logika hukum dan demokrasi yang sangat yang bermasalah sangat fatal ketika menjadikan pemilihan gubernur itu oleh Presiden pertama begini praktik demokrasi elektoral di Jakarta itu sudah membuat 8 juta lebih orang itu terwakili secara politik melalui baik DPRD provinsi dan juga pemilihan gubernur nah itu kemudian ketika dihilangkan begitu ya logikanya itu sama sekali tidak ditopang oleh argumen yang kuat walaupun kemudian ada ada dewan kota dan lain sebagainya yang disebut begitu ya tetapi disitu terlihat sekali pemaksaan atau jangan-jangan ada situasi nyaman dengan pengisian penjabat selama ini kan kalau penjabat itu terus terang Pak Bim dan Dateri ya kita seperti orang asing di daerah kita sendiri saya warga Banten saya itu sudah sejak 2022 dipimpin oleh penjabat sama sekali tidak bisa mengakses bagaimana penjabat itu dipilih atas pertimbangan apa dan kemudian apakah DPRD didengarkan atau tidak ini DPRD bukan saya DPRD didengarkan atau tidak bagaimana evaluasinya itu gelap begitu ya apalagi kemudian kalau bicara ini dilanggengkan selama 5 tahun penjabat itu durasinya hanya 1 tahun dan bisa diangkat kembali untuk 1 tahun berikutnya sementara kalau gubernur itu masa jabatannya 5 tahun nah kita ini ibaratnya jangan sampai seperti teknik makan bubur dari pinggir dari pinggir terus ke tengah habis nah ini yang saya kira mestinya saya sebetulnya menyayangkan dan cukup kecewa kenapa kemudian RUU inisiatif ini bisa datang dari DPR harusnya kan DPR itu ingin kadernya lebih banyak dipromosikan mengisi gubernur di proses pemilihan untuk apa partai politik kalau dia tidak punya promosi karir menjadi pejabat publik makanya harusnya partai itu berjuang kalau perlu pemilihannya bukan hanya gubernur tetapi bupati wali kota dan juga DPRD kabupaten kota itu juga dipilih semakin terbuka ruang akses untuk mendapatkan pemilihan itu kan berarti promosi kader terbaik mereka juga makin banyak pos-posnya tapi Mbak Titi Mbak Titi seyakin apa ini benar-benar sebenarnya inisiatif DPR atau formalitas di depannya saja inisiatif DPR Mbak Titi saya tidak bisa memastikan tetapi kan faktanya itu berangkat dari DPR dari Balek artikan mereka mengambil risiko itu begitu ya jadi ketika mereka mengambil risiko itu bicara di ruang terangnya saja itu kan berarti dari sana walaupun kemudian di saat yang sama ada kepentingan pragmatis contoh nih apakah ini ada barter nih dengan revisi keempat undang-undang pilkada karena revisi keempat undang-undang pilkada itu kan memajukan pilkada dari November ke September insentifnya buat siapa buat anggota DPR yang terpilih di pemilu 2024 dia bisa maju pilkada kalau dia kalah di September dia masih tetap punya jabatan DPR karena pelantikannya 1 Oktober kan jadinya kita boleh berspekulasi dong ada dua kepentingan pragmatis yang bertemu satu sisi misalnya mencoba ini jangan-jangan ini rayuan DPR untuk eksekutif supaya insentif dia maju pilkada ke September dia tidak harus kehilangan kursi DPR kalau dia terpilih karena kalau dia kalah di September tanggal 1 Oktober dia masih bisa dilantikkan gitu Mas Indra jadi ini ini bagi saya sih matis lah ya ada barter betul bahkan kalau menurut saya semestinya RU pilkada itu undang-undang pilkada tidak usah direvisi kita ini sudah jalannya terlalu jauh posisi Desember pilkada mau November harusnya tahapan pilkada itu sudah terbit karena tradisi pemilu sebelumnya satu tahun sebelum pilkada tahapan jadwal program itu sudah rilis tapi kita sampai hari ini belum rilis dan kita masih bicara revisi terbatas undang-undang pilkada janji Pak Pratik selaku Mensesnek undang-undang pemilu undang-undang pilkada tidak direvisi karena sudah dipraktikan baik dan kita praktikan dulu untuk 2024 kalau sampai ada revisi terbatas itu patut kita curigai dan kita pertanyakan apa motifnya apa kepentingannya dan siapa yang ingin diperjuangkan melalui revisi tersebut padahal untuk pelaksanaan November tahun sekarang pun harusnya sudah jalan ini malah maju ke September gitu ya betul dan belum ada tahapan belum ada betul jadi gimana nih kalau undang-undangnya saja belum direvisi produk hukum teknisnya PKPU-nya kapan mau diterbitkan jadi jangan sampai kita ini seperti negeri Simsalabim ya Simsalabim semuanya cukup kita punya Pak Bim Benyamin aja gak perlu punya Simsalabim gitu cukup punya Pak Bim saja saya disalahin terus itu itu dimana nyambungnya sih Mbak Titi Bim Salabim Bim Benyamin maksudnya gitu oke sebagai penutup Bang Bim sebagai penutup silahkan Bang Bim silahkan sebagai penutup ya ya terima kasih banyak Mas Indra ini Pak Ferry Bu Titi ini menarik sekali memang harus kita hati-hati lah ya jadi jangan sampai nanti bicara ini tapi akhirnya kan jadi juga harus hati-hati itu dan sampai yang terjadi yang tidak kita inginkan ya itu tadi disampaikan bahwa lebih baik itu ditunda aja RUU DKJ itu setelah Februari gitu ya ada satu yang mau saya sampaikan kalau dikatakan DPR itu memang gak belum tidak berarti semua ya karena memang di DPR itu kan orang-orang politik juga orang partai jadi diwakil oleh fraksi-fraksi jadi kita lihat juga bahwa di DPR itu sekarang banyak yang menolak yang kemarin menerima sekarang menolak tapi kami dari Nasda memang sudah menolak jadi ada beberapa fraksi yang menolak gitu ya jadi tidak bisa dilihat bahwa DPR semua fraksinya ini ada sudah banyak yang menolak dan juga Kemendagri juga sudah menolak ya kita harapkan mudah-mudahan ini ditunda lah karena memang harus pertama harus harus apa namanya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar itu konstitusi kita pertama itu kedua juga soal tadi Ibu Tito sampaikan Pak Perry bahwa demokrasi ini jangan dilihat wow ini biayanya apalagi Jakarta itu kan itu bisa dilakukan ini juga kita sampaikan juga beberapa hal undang-undang DKI ini soal pembagian keuangan daerah Jakarta itu tidak kebagian itu pajak yang dipungut di DKI itu tidak seperti daerah istimewa daerah khusus daerah istimewa yang lain lalu juga soal mau saya sampaikan ini di pasal 18B ayat 2 itu ayat 1 ayat 2 bahwa negara mengakui menghormati satuan masyarakat hukum adat itu juga kami dari Jakarta juga menyuarakan soal ketahuan itu nah itu juga belum diakomodir harus ada contolan nanti memang detailnya bisa saja di perdasus nantinya tapi ya kita lihatlah mudah-mudahan kalau ini tetap berjalan dan disahatkan kira-kira gimana Nastum sebagai yang menolak keras ini pastinya yang menolak pastinya kita begitu diketok itu besoknya sudah ada judicial review dan ini kan akan sia-sia nantinya DPR mengetok undang-undang itu dan akan mencederai juga akan degradasi sitra DPR nantinya judicial review di MK sementara MK-nya sekarang banyak sorotan dari publik bagaimana Pak disitu saja kita ini berarti ya 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 seperti itulah memang harus kita perjuangkan kondisinya memang sudah bawa ke blur ya Pak Ferry ya oke tapi paling tidak ini menambah wawasan kita semua ya pengetahuan tadi perspektif Mbak Titi Bang Bim dan udah Ferry tadi kita harus juga melihat dibalik sekedar soal DKJ ada hal-hal besar yang harus kita khawatirkan juga sebagai masyarakat agar bisa bersikap kritis ya tidak terlena dengan hanya soal kepuasan publik dan lain sebagainya tapi bisa bersikap kritis dan masing-masing ketika bersikap kritis tentu saja akan punya peran masing-masing yang kita tidak tahu nanti perannya akan seperti apa terima kasih untuk sementara ini waktunya udah Ferry Mbak Titi Anggera ini Bang Wim Benyamin atas waktunya di crosscheck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa